bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semua semangat pagi Selamat datang di channel Raja Nagas solusi kompor sobat Oke sob sebagaimana di postingan video set sebelumnya ini ada penampilan dari kompor fried chicken dan lanjutnya mesin janjikan akan membongkar bagaimana cara membongkar kompor fried chicken sini sudah ada dua kompor fried chicken satu yang belum dicuci atau yang mau digarap ini dan kita sediakan obeng sama tangan nanti kita akan cuci setelah kita bongkar kita kita akan bongkar terlebih dahulu sob maka pertama kita akan membuka baut pemantik jarum pemantiknya sob dibuka dilonggarkan saja kiranya si jarum bisa keluar sob tinggal ikuti sejarah dari raja negar lalu kita akan membuka yang sebelahnya karena disini ada tiga jarum mantik kita akan mematik api dan teman sini ada dua jenis satu baterai dan satu lagi dinamo atau pakai listrik Oke sob kita balik bagian bawah yang kita akan garap kita akan buka yang bagian dalamnya disini ada ada beberapa baut sekarang kita buka bagian suas untuk baterai dan listrik nah tapi sebelumnya kita garap yang dalam dulu kita buka dulu inti mesin pemantiknya nempel ke bodi mesin ini ada baut satu silahkan coba buka saja gampang dengan putar keturi saja sampai terlepas sob sampai terlepas kita ambil pelan-pelan jangan ditarik sekaligus banget oke sob lalu kita akan membuka ini bagian tuas yang tuas yang kita lihat ini sini ada bagian tuas ada bautnya diatasnya saya bautnya atasnya kita balik dulu kita berdiri karena disini coba bisa menggunakan tang tinggal putar ke kiri sob ini tuas yang ke atas untuk baterai yang kebawah untuk listrik atau dinamo silahkan putar pakai tang sampai agak agak longgar telah agak longgar silahkan bisa pakai tangan seperti yang region agak selakukan sob pakai tangan dulu sebelumnya kalau udah longgar terasa longgar silahkan pakai tangan diputar saja nanti juga akan copot dengan sendirinya hati-hati jangan terlalu kencang nanti si kabelnya putus karena ikuti kita berputar sob oke sob setelah copot memastikan simpan dulu spare partnya kita ambil situasi yang tadi lalu kita akan menyopot bagian yang kita ambil dulu mesin kemantiknya sob kabut mungkin memantik yang dikenal ada kabel ke atas di jarum kemantik kita beresin dulu kita terapikan dulu supaya bisa turun gua bisa keluar sini naik-naik jarumnya sob hati-hati dalam cabutan ini karena barangnya tajam hati-hati menusuk jantung sobat oke sob kita lanjut akan membuka bagian baterai bagian baterainya ada dua kabel kabel positif dan kabel negatif silahkan coba buka dengan tangan kosong atau kalau susah bisa dengan menggunakan tangan yang sebelah bisa dengan jari dengan tangan kosong yang sebelah lagi harus pakai tang atau dicotel pakai obeng sob silahkan lakukan pencoktelan lalu ada satu bagian lagi ini yang ini seharusnya si lampu indikator nempel ini karena sudah tercabut dengan sini kita nggak usah mencabut lalu kita akan mencabut ada di sini ada soket sob hati-hati pelan-pelan soket di sini kita akan mencabut soketnya nah kalau untuk soket bebas nyambutnya nanti masangnya juga gampang karena ada ada soknya masing-masing ada dukaan soknya masing-masing kalau susah ini harus pakai dua tangan sob nah ini agak susah gak tersebut harus pakai dua tangan karena nah ini sudah pakai dua tangan tinggal kita tarik pakai jari nah seperti ini terlepas sendiri sob kita tarik pelan-pelan juga sob pakai perasaan jangan sampai rusak tutup nah ini satu lagi spare partnya atau alatnya yang kita cabut ini untuk kabel DC sob ini barangkali sebatunya adapter bisa masukin ke sini dan ini dibukanya harus dicongkel sob karena ini agak susah agak keras hanya dikongkel dulu supaya dia agak longgar-longgar seperti itu lalu kita ambil setelah agar longgar kita ambil pakai jari saja gampang sob hati-hati nih bendanya agak tajam juga sob kalau kita lutak-lutup itu bisa terkena jari kita oke sob ini tinggal bagian adaptor bagian adaptornya nah ini adaptor ditaliin ke kaleng disini kalengnya nempel ke bodi ada bautnya kita tinggal buka bautnya saja silahkan tinggal buka baut putar ke kiri saja seperti biasa untuk membukanya sob oke sob setelah nah diputar saja ke kiri sampai terlepas dengan jendimnya sob setelah terlepas nanti kita akan membuka kabel yang di tali rap ke bagian moncong gas atau taluran gas ini udah terlepas sob terlepas nah tinggal kabel yang ini nah ini kabel di tali pakai tali rap silahkan sobat capit saja pakai tang karena yang susah kalau enggak pakai obeng ditolok supaya putus saja diputus saja kalau tali rapnya supaya gampang sob nah seperti ini Raja Nagas menggunakan tang saja seperti ini tinggal tinggal ditarik saja dirusak aja nanti kita pasang dengan tali rap yang baru silahkan coba lakukan dengan cara pelan-pelan semuanya pelan-pelan tinggal ditarik aja kelihatan sudah agak longgar ya tinggal ditarik dan dirusak jadi oke yang belum subscribe jangan lupa subscribe sob dan nyalakan lonceng supaya tidak tinggal informasi Oke sob semuanya sudah terlepas ini mesin mesin dari tematik dan adaptornya sudah terlepas nanti kita akan mencuci casingnya nah ini casing ini kita akan cuci dengan sabun cair dan sikat kawat pencuci piring sob silahkan sobat nah nanti seperti ini hasilnya jadi bersih kinclong dan kompor jadi menor kembali sob tidak bu YouTube lagi nah nanti kompornya kan seperti ini jadi benih kembali seperti agak baru-barulah Oke sob kita lihat kita akan mencuci nya cukup mencuci pakai pakai tampilan tampilan dalamnya tampilan dalamnya karena ini lebih sikat pakai sikat pencuci piring dan kawat pencuci ring ini jadi bersih semuanya jangan takut konslet atau apapun setelah dicuci keringkan sekering-keringnya atau tiriskan sob semuanya akan jadi kinclong kembali nah seperti ini seperti tampilan yang kompor yang satu lagi yang ini nah kita akan mencuci nya cukup mencuci pakai sabun cair dan air kita air lebih gosok-gosok semuanya sob jangan takut jangan terlalu keras saja gosok agak sedikit tapi jangan kasar ini nanti akan menjadi seperti ini bersih bersih kinclong kembali Oke sob nah ini hasil akhirnya setelah casingnya yang tadi dicuci jadi sama kinclong dua-duanya sob ini jadi bersih dan kuningannya semuanya pun terlihat jadi nampak kalau tadi kusam sekarang udah jadi bersih tinggal disikat pakai sikat kawat pencuci piring oke sob demikian demikian dulu postingan dari Raja Nagas kali ini semoga bermanfaat kalau ada kritik saran atau itu ataupun silahkan tinggalkan di kolom komentar jangan lupa like comment subscribe nyalakan lonceng dan share jika dirasa bermanfaat salam Raja Nagas semangat pagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh